Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Nogitsune dalam tubuh Stiles berhasil membuat huru-hara di Beacon Hills Sehingga Scott harus mengalami akibatnya Karena hal itu, Stiles memutuskan untuk tinggal di Eckenhouse Di sanalah kisah cinta Stiles dan Malia dimulai Kabar baiknya, kini Scott tahu bagaimana cara mengusir Nogitsune dari tubuh Stiles Masalahnya, mereka harus mengubah tubuh Stiles menjadi sesuatu yang lain Seperti werewolf misalnya Sebelum aku menceritakan episode ke-21 dan ke-22 Bagi yang suka dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Flashback ke tahun 1943 Malam itu dua tentara dari Kem Oak Creek sedang membuang belasan mayat yang mati akibat suatu insiden berdarah Tiba-tiba ada salah satu mayat yang terbangun Dia adalah si Mumi Si tentara mencoba menembak si Mumi berkali-kali Tapi tembakan tersebut tidak berpengaruh sama sekali Si Mumi itu malah menghampiri kedua tentara tersebut untuk menghabisi keduanya dengan sangat brutal Berpindah ke masa kini, di ruang kelas sejarah Mr. Yukimura tiba-tiba melihat ada lalat di mejanya Dia sontak membunuh lalat tersebut dengan buku tebalnya Tak lama kemudian muncul Stiles yang telah dirasuki Nogitsune Stiles bertanya, di mana Mr. Yukimura menyimpan pisau-pisau kecil yang bisa memanggil para oni Stiles tahu bahwa Mr. Yukimura masih menyimpan satu-satunya oni terkuat Tapi Mr. Yukimura tidak mungkin memberitahu Stiles soal keberadaan pisau itu Tiba-tiba Stiles mengangkat buku tebal di meja Lalu lalat di bawahnya sontak terbang dan masuk ke dalam mulut Mr. Yukimura Guru itu pun tersedak dan tidak bisa bernafas Beralih ke Scott, dia telah mendapatkan foto tua yang Malia temukan di saku mayat si Mumi Di foto itu terdapat dua orang dan salah satunya berwajah mirip dengan Kira Kira menduga bahwa wanita di foto tersebut pastilah neneknya Selain foto tua, ternyata Malia memberikan sebuah samurai yang terkubur bersama dengan si Mumi Tak lama kemudian masuk telepon dari Mr. Yukimura Singkat cerita, keduanya pun sudah tiba di sekolah untuk menolong Mr. Yukimura yang tersedak lalat Ternyata si ibu sudah lebih dulu tiba Kira sontak memberikan jamur gaib pada si ibu Setelah menelan jamur gaib tersebut, Mr. Yukimura langsung memutahkan si lalat yang bercampur dengan darah hitam Scott gak menyangka Stals yang melakukan semua itu Sosok Stals yang sangat baik bisa berubah menjadi sangat mengerikan karena dirasuki Nogitsune Noshiko pun memberitahu bahwa Stals menginginkan pisau terakhir yang dia simpan Sudah pasti, Stals ingin mengambil alih semua para oni agar berpihak padanya Lalu Scott menunjukkan foto tua yang dia dapat dari Malia Noshiko yang melihatnya sontak terkejut Bagaimana bisa Scott dan Kira memiliki foto masa mudanya? Ternyata Noshiko sudah berusia 900 tahun Dia bisa hidup selama itu karena dia adalah Kitsune Sama seperti Kira Jauh sebelum itu, Noshiko sudah lebih dulu melawan Nogitsune Dengan samurai yang Scott dapatkan dari Malia Samurai tersebut hancur berkeping-keping Setelah digunakan untuk membunuh Nogitsune di sebuah camp bernama Okrik Sewaktu Mr. Yukimura menjelaskan camp tersebut pada Allison dan Isaac Sebenarnya dia sedikit berbohong Karena dia tidak begitu mempercayai Argent Family Camp bernama Okrik benar-benar ada di Bacon Hills Dan ternyata, Nogitsune berasal dari Noshiko Pada tahun 1943, saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua Para tentara Amerika sedang sibuk memindahkan bahan makanan Ada Noshiko muda di sana yang selalu mencuri makanan-makanan tersebut Untuk diberikan pada para pengungsi Jepang lainnya Lalu ada seorang ibu parubaya bernama Satomi yang selalu mengidap migren Noshiko pun sering mencuri obat-obatan untuk membantu para pengungsi yang membutuhkan Tiba-tiba salah satu anak bernama Michio tidak sengaja melempar bola baseball pemberian Noshiko ke arah kaca Membuat para tentara pun masuk ke dalam camp mereka Salah satu dari mereka bernama Riz Dan dia adalah pria yang ada di dalam foto tua itu bersama Noshiko Para tentara tiba-tiba membahas soal bahan makanan dan obat-obatan yang banyak menghilang Melihat sikap Riz, sontak membuat Noshiko kesal Ternyata Noshiko dan Riz memiliki hubungan asmara yang tidak diketahui oleh siapapun Diam-diam keduanya selalu bertemu untuk berpacaran Pada hari itu, mereka tidak sengaja melihat kedua anak buah Riz sedang berbincang dengan dokter Kem Yang bernama dokter Liston Ternyata mereka sedang melakukan transaksi menjual obat-obatan ke pasar gelap Dan tak lama setelah itu, wabah penomonia menjangkiti para pengungsi di Kem Oak Creek Satu-satunya pengungsi yang terlihat sehat hanyalah Noshiko Karena dia adalah kitsune yang tidak bisa tertular penyakit apapun Dan tentunya bisa menyembuhkan diri sendiri seperti werewolf Tidak sengaja, Noshiko melihat Riz sedang berdebat dengan dokter Liston Ternyata Kem mereka kehabisan obat untuk mengobati wabah penyakit tersebut Dan itu terjadi karena ulasi dokter dan kedua anak buah Riz Yang telah menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan Karena krisis obat, Michio pun sekarat dan mati Dendam akan kematian anaknya Ayah Michio telah mempersiapkan bom Molotov Untuk memberi pelajaran pada dokter Liston Malam saat dokter Liston ingin pulang Para pengungsi langsung mengerubungi mobilnya Di dalam mobil, si dokter tampak sangat panik Melihat aksi demo para pengungsi yang ingin menuntut balas kelakuan busuknya Salah satu anak buah Riz yang bersekongkol dengan si dokter Tiba-tiba menghajar Satomi Dan hal itu malah membuat para pendemo semakin marah Karena hal itu, Noshiko baru tahu bahwa Satomi ternyata adalah werewolf Riz berusaha menghentikan keributan tersebut Sementara ayah Michio sudah siap melemparkan bom Molotov di tangannya Entah kenapa, tiba-tiba saja dia merasa takut untuk melakukannya Karena bom tersebut bisa saja melukai orang lain selain si dokter Tapi tidak buat Satomi Kesal karena sudah dihajar dengan brutal Satomi akhirnya mengambil alih bom Molotov tersebut Untuk dilemparkan ke arah si dokter Sialnya, bom Molotov tersebut malah mengenai Riz Riz pun terbakar dengan sangat naas Membuat Noshiko tampak sangat terkejut Para pendemo yang semakin tidak terkontrol Akhirnya ditembaki oleh para tentara tersebut Noshiko pun tidak luput dari tembakan itu Peluru yang masuk ke dalam tubuh Noshiko Membuatnya menjadi sangat lemah Detak jantungnya melambat Seolah-olah dia sudah mati Riz yang seluruh tubuhnya terbakar Langsung dilarikan ke Eckenhouse untuk mendapatkan perawatan Tapi dia tidak bertahan lama Pada akhirnya, Riz pun disatukan dengan mayat yang lainnya Untuk dibuang ke suatu tempat Secara kebetulan, mayat Riz diletakkan bersebelahan dengan Noshiko Apa yang Riz alami, Noshiko tidak bisa menerimanya Rasa dendam pun muncul Noshiko ingin semua orang yang terlibat insiden itu Mendapatkan hukuman atas kejahatan mereka Tapi dengan tubuh lemah seperti itu Noshiko pun tidak bisa membalas kematian Riz Pada saat itulah, Noshiko membuat sebuah keputusan yang sangat mengerikan Noshiko memanggil leluhur mereka Yaitu roh Kitsune untuk merasuki tubuh Riz Tapi karena adanya unsur dendam atas kematian Riz Kitsune gelap lah yang muncul Nogitsune yang sangat kuat Yang makan dari kekacauan Percekcokan Serta rasa sakit Pada saat itu, Noshiko tidak tahu Bahwa memanggil Nogitsune Adalah hal yang berbahaya Tidak perlu menunggu lama Riz yang sudah dirasuki oleh Nogitsune Langsung membunuh kedua anak buahnya Noshiko yang mulai pulih pun melihat kejadian mengerikan itu Bukan hanya itu Riz pun membunuh semua para pengungsi yang masih tersisa di kem Oak Creek Bahkan Riz membantai para pekerja dan pasien di Eckenhouse Termasuk dokter Liston Noshiko tidak menyangka Nogitsune yang dia bangkitkan Akan membuat kekacauan separah itu Pada saat itu, Noshiko memutuskan untuk mencari Riz dan membunuhnya Dia akhirnya menemukan Riz di lorong bawah tanah Oak Creek Dibantu oleh Satomi yang berwujud warwolf Noshiko akhirnya berhasil menusukan samurainya ke tubuh Riz Untuk mengeluarkan Nogitsune Samurai itu pun hancur berkeping-keping Tak lama setelah itu, keluarlah lalat dari mulut Riz Noshiko langsung menangkap lalat tersebut dan mengurungnya di dalam toples Setelah itu, toples tersebut dikubur jauh di dalam akar pohon Nemethon Yang pada saat itu belum ditebang Pengorbanan yang Scott, Stiles, dan Allison lakukan Untuk mencari akar Nemethon Ternyata telah membangkitkan kembali kekuatan Nogitsune Tanpa sadar mereka telah mengeluarkan iblis dari kandangnya Dan kini, tugas Kira adalah menyatukan kembali samurai Yang telah hancur dengan kekuatan petir yang dia miliki Berpindah ke kantor polisi Chris dan Derek kini resmi dibebaskan Lalu Sheriff menjelaskan bahwa hasil scan otak milik Stiles Ternyata sangat mirip dengan scan otak milik mendiang istrinya Sepertinya Nogitsune sedang mempermainkan Stiles dengan trik psikologis Dengan membuat seakan-akan Stiles menderita sakit parah Itu akan menghilangkan harapannya Dengan pupusnya harapan itu, Nogitsune dengan mudah merasuki tubuh Stiles Sebenarnya, Stiles tidak mengidap penyakit serius Dan tujuan Sheriff menceritakan hal itu pada keduanya Karena dia perlu bantuan Chris dan Derek Untuk menghentikan Nogitsune dalam tubuh anaknya Singkat cerita, Allison sudah mempersiapkan semua senjata milik ayahnya Mereka akan mengandalkan penciuman Derek Untuk mencari di mana Stiles berada Maka pergilah mereka semua untuk menjalankan misi pencarian Stiles Sebelum matahari tenggelam Sementara Derek bersama Chris pergi ke Eckenhouse Sheriff dan Allison pergi ke rumah sakit untuk mencari Stiles Tapi tiba-tiba Sheriff mendapatkan notif peringatan di ponselnya Bahwa ada seseorang yang telah membobol rumahnya Dan pelakunya adalah Stiles Singkat cerita, Sheriff, Allison, Chris, dan Derek sudah tiba di rumah Stilinski Mereka melihat ada papan catur lengkap dengan bidaknya Yang diberi nama masing-masing dari mereka Chris menduga bahwa sepertinya Nogitsune yang melakukannya untuk mengancam mereka semua Dari informasi tersebut, mereka tahu bahwa kini Stiles sedang berada di markas Derek Beralih ke sekolah sebentar Berkat kekuatan petir yang dimiliki Hira Samurai milik Noshiko yang sudah berpuluh tahun hancur Kini bisa menyatu kembali Dan samurai itu sekarang resmi milik Hira Dengan berpindahnya ke pemilikan samurai tersebut Otomatis kekuatan Kitsune milik Noshiko pun akan berpindah pada Kira Noshiko pun berkata Satu-satunya cara untuk menolong Stiles adalah dengan membunuhnya Tapi seperti biasanya Scott tidak suka dengan ide membunuh Tak lama kemudian masuk pesan teks dari Allison yang memberitahu keberadaan Stiles Scott dan Kira pun langsung pergi menuju markas Derek Sheriff, Chris, Allison, dan Derek akhirnya menemukan Stiles Allison langsung melepaskan stun gunnya Tapi dengan cepat, Stiles menangkap kawat beraliran listrik tersebut Di saat Derek mencoba menyerangnya pun Stiles berhasil menggagalkannya Kekuatan Kitsune membuatnya menjadi lebih jago berkelahi Mau tak mau, Chris pun mengacungkan pistolnya ke arah Stiles Melihatnya Sheriff sontak memohon agar Chris tidak membunuh Stiles Bagaimanapun, Stiles tetaplah anaknya Tapi Chris sepertinya tidak peduli Asalkan dia bisa menghabisi Nogitsune Pada akhirnya, Sheriff mengacungkan pistol ke arah Chris Jika Chris menembak Stiles, dengan terpaksa Sheriff harus menembak Chris Melihat keributan di depannya, Stiles tampak sangat menyukainya Di satu sisi, Stiles memaksa Chris untuk menembaknya Tapi di sisi lain, dia memohon pada Sheriff untuk menolongnya dari tembakan Chris Melihatnya Allison sadar, bahwa lagi-lagi Nogitsune sedang memainkan triknya Untuk membuat percekcokan, karena memang itulah makanan utamanya Tak lama kemudian, matahari pun tenggelam Dan pada saat itu para oni pun muncul Tapi Stiles tidak terlihat khawatir, karena dia tahu Sheriff dan yang lainnya, pasti akan melindunginya dari para oni Singkat cerita, Scott dan Kira akhirnya tiba di markas Derek Sayangnya Stiles sudah kabur entah kemana Para oni pun ikut menghilang Sementara itu, Noshiko mendatangi tempat di mana dia mengubur Chris Yaitu di basement Eckenhouse Tak lama kemudian, muncullah Stiles di belakangnya Stiles bertanya, kenapa harus menggunakan kanji yang artinya diri? Noshiko pun menjawab Dia menggunakan kanji tersebut untuk menandakan bahwa Chris mati sebagai dirinya sendiri Karena Chris sebenarnya bukanlah seorang monster Tiba-tiba Stiles mengambil belati dari tangan Noshiko untuk membelah perutnya sendiri Noshiko yang melihatnya sontak terkejut Dengan wajah penuh kehampaan, Stiles berkata bahwa kekacauan akan datang lagi Dan pada saat itu, ratusan lalat keluar dari perutnya yang terbelah Lalat-lalat tersebut berterbangan Untuk mencari tubuh yang bisa dimasuki Dan tubuh pertama yang silalat masuki adalah Isaac Mereka masuk ke tubuh Isaac lewat saluran infus di tangannya Membuat Isaac yang sedang koma pun tersadar seketika Singkat cerita, di penthouse Arjun, Allison terkejut Saat melihat Isaac sedang duduk di kamarnya Isaac bilang, dia sembuh dengan sendirinya Dan sekarang dia sangat merindukan Allison Berpindah ke markas Derek Luka bekas sayatan Samurai Oni ternyata tidak langsung sembuh pada tubuh Derek Sialnya lalat dari Stiles pun masuk ke dalam tubuhnya lewat luka tersebut Lalat yang lain pun masuk ke dalam tubuh Ethan lewat genangan air Siang itu, Aiden sedang menemani Lydia ke suatu tempat Tapi mobil yang Lydia kendarai malah nyasar ke lapangan kosong Dan kebetulan di sana ada Stiles yang tergeletak tak sadarkan diri Bersamaan dengan itu, si lalat pun masuk ke dalam tubuh Aiden lewat lubang telinganya Kembali ke penthouse Arjun, Isaac dengan tanpa ekspresi berkata Bahwa dia harus segera melampiaskan dendamnya pada si kembar Tapi Allison berkata bahwa Scott telah memberikan si kembar kesempatan kedua Untuk berubah menjadi orang baik Isaac gak peduli Sambil membawa tas senjata milik Allison, dia pun pergi mencari si kembar Allison ingin mencegahnya Tapi ternyata Isaac sudah memborgul kakinya di saat cewek itu sedang tidur Singkat cerita, Stiles akhirnya dibawa ke rumah Scott Luka di perutnya mulai sembuh dengan sendirinya Selagi Stiles tak sadarkan diri Ini kesempatan bagi dokter Ethan untuk membuatnya lumpuh dengan racun kanima Pada saat itu, Stiles pun tersadar Dan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan Dia berkata bahwa Ethan saat ini berada di sekolah Dan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ethan Karena hal itu, Aiden sontak pergi untuk menolong saudara kembarnya Mendengar Stiles yang terlalu banyak bicara Dokter Ditten akhirnya menutup mulutnya dengan lakban Melissa pun mulai menutup luka pada perut Stiles dengan perban Tiba-tiba dia melihat Stiles menangis Melissa pun membuka lakban tersebut untuk membiarkan Stiles mengungkapkan isi hatinya Tapi ternyata itu hanya trik yang Stiles gunakan Untuk mengetes sampai mana Melissa bisa diperdayai Hanya dengan meneteskan air mata Ternyata Melissa muda sekali ditipu Lalu Stiles mulai membahas Soal Scott yang tidak pernah mengetahui alasan sebenarnya si ayah bercerai dengan ibunya Daripada memberitahu Scott Melissa lebih memilih untuk bercerita dengan Sheriff Dan pada saat itu Stiles mendengarnya Bertahun-tahun bersahabat dengan Scott Stiles selalu menjaga rahasia itu Karena jika Scott sampai tahu Dia pasti akan sangat membenci ibunya Tapi apapun yang Stiles ucapkan Itu pasti hanya trik yang Nogitsune gunakan untuk merusak pikiran Melissa Dengan kesal Melissa pun kembali menutup mulut Stiles Di ruangan lain Scott, Dokter Ditten, dan Lydia sedang membahas Apa langkah selanjutnya yang mereka ambil untuk mengeluarkan Nogitsune dari tubuh Stiles Menurut gulungan Shugendo Mereka harus merubah tubuh Stiles menjadi sesuatu yang lain Tapi seingat Scott Stiles tidak pernah ingin menjadi werewolf Tapi itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan Scott hanya takut Jika gigitan werewolf pada tubuh Stiles tidak berfungsi sebagaimana mestinya Dia sudah melihat contohnya pada Jackson dan Gerard Tiba-tiba saja Lydia merasa mereka harus meminta bantuan Peter kali ini Karena hanya Peter lah yang berani menggigit seseorang tanpa harus banyak berpikir Setelah diiming-imingi sesuatu Peter akhirnya mau datang ke rumah Scott Peter mencoba memperhatikan kondisi Stiles yang dirasuki Nogitsune Ternyata Peter cukup pemikir untuk tidak langsung menggigit Stiles Dia berkata bahwa Nogitsune sangat handal mempermainkan pikiran seseorang dengan triknya Ada cara terbaik untuk mengalahkan Nogitsune Yaitu dengan masuk ke dalam pikirannya Sementara itu di penthouse Argent Derek tiba-tiba sudah tiba di depan pintu Dia lalu menunjukkan cakar-cakar milik sang ibu Hanya itulah yang Derek miliki dari Thalia Setelah Kate Argent dengan gilanya membakar rumah keluarga Hell Beserta anggota keluarganya Dan tujuan Derek menemui Chris Tentu saja untuk membalaskan dendamnya Chris sudah diikat di kursi Derek pun menyiram tubuhnya dengan bensin Sementara Chris berusaha menyadarkan Derek Bahwa semua kebakaran tersebut adalah ulah Kate Chris sama sekali gak tahu soal niat jahat Kate Dengan tulus Chris menambahkan Bahwa dia sudah bukan musuh Derek lagi Bahkan dia sudah berdamai dengan semua werewolf Dan menganggap makhluk supernatural itu pantas Untuk hidup berdampingan dengan manusia normal Tapi Derek tidak terpengaruh dengan ucapan Chris Dia tetap akan membakar Chris Tapi dia harus menunggu Allison pulang Sehingga Allison bisa merasakan sakitnya Melihat si ayah dibakar hidup-hidup Beralih ke sekolah Aiden akhirnya bertemu dengan Ethan Karena keduanya sudah dirasuki oleh lalat Nogitsune Si kembar malah saling berdebat satu sama lain Di saat keduanya nyaris berkelahi Mereka malah mendapatkan tembakan stun gun dari Isaac Selagi si kembar pingsan Isaac berusaha mencari korek api di ruangan si pelatih Untuk membakar keduanya Isaac sudah tidak sabar ingin membalas kematian Erica dan Boyd Bom Molotov pun sudah siap di tangannya Tapi dengan cepat Kira langsung mematikan apinya Tak lama kemudian Allison pun muncul Dia datang untuk menyadarkan Isaac bahwa tindakannya salah Tapi ucapan Allison malah membuatnya kesal Dan wujudnya pun berubah menjadi werewolf Melihatnya Allison dan Kira sontak bersembunyi di ruangan si pelatih Tak lama setelah itu Si kembar pun tersadar Dan terjadilah pertarungan sengit di antara ketiganya Allison dan Kira yang menyaksikannya hanya bisa berharap Bahwa mereka tidak akan saling bunuh Berpindah sebentar ke kantor polisi Sheriff sedang disidang oleh beberapa atasannya Untuk meninjau ulang keberhasilan maupun kegagalan yang Sheriff lakukan Selama memegang jabatannya Memang ada banyak kasus penting yang menggantung Dan tidak ditemukan benang merahnya Sheriff sudah pasrah Atas keputusan apapun yang akan dia dapatkan Jika jabatan Sheriffnya harus dicopot Dia sudah siap menghadapinya Tapi pada saat itu Rafael muncul Untuk memberikan pengakuan bagaimana kinerja Sheriff yang sebenarnya Singkat cerita Sheriff sudah selesai melakukan sidang penilaian kinerjanya Ajaibnya Berkat pengakuan Rafael jabatannya sebagai Sheriff terselamatkan Rafael pun berkata Bahwa dia punya dua alasan untuk menyelamatkan jabatan Sheriff Pertama Bahkan Sherlock Holmes pun sepertinya tidak bisa menyelesaikan beberapa kejadian ganjil di kota mereka Bagi Rafael Bacon Hill saat ini terlihat seperti segitiga bermuda Bagi kasus pembunuhan dan kejadian aneh lainnya Alasan kedua Mengeluarkan Sheriff dari pekerjaannya Sebenarnya bukan alasan Rafael balik ke Bacon Hills Justru dia ingin menetap di kota itu Agar hubungannya dengan Scott dan Melissa bisa membaik Kembali ke rumah Scott Diputuskan bahwa Scott dan Lydia yang akan masuk ke dalam pikiran Stiles Tanpa banyak membuang waktu Scott pun langsung menusukan cakarnya ke tengkuk Stiles dan Lydia Pada saat itu Scott dan Lydia langsung berpindah tempat ke Eckenhouse Dalam keadaan tubuh terikat di ranjang Lydia berusaha mengingatkan bahwa Scott adalah werewolf yang memiliki kekuatan supernatural Sekalipun dia berada di dalam pikiran Stiles Jadi seharusnya Scott bisa melepaskan ikatan di tubuhnya dengan mudah Scott pun akhirnya melakukan apa yang Lydia katakan Dan dia pun berhasil terlepas dari ikatan tersebut Setelah membebaskan Lydia Mereka pun memutuskan untuk keluar dari kamar itu Tapi yang terjadi mereka malah terpisah Tak lama kemudian muncul balon-balon berjatuhan dari atas Suasana pun berubah menjadi koridor sekolah saat pesta dansa di season 1 Tiba-tiba Lydia melihat sosok si Mumi sedang menulis di papan tulis Si Mumi pun keluar dan mulai mengejar Lydia Keadaan tersebut membuat Lydia di dunia nyata tampak mimisan Peter sontak menyuruh Lydia untuk berkonsentrasi Pada akhirnya, Peter berteriak sekuat tenaga memanggil nama Lydia Lydia di alam pikiran Stiles pun mendengarnya Dan langsung berlari menuju ruangan lain Sementara Scott tiba-tiba berada di lemari pakaian Allison Allison berusaha menciumnya Tapi Scott sadar bahwa hubungannya dengan Allison sudah lama berakhir Scott juga sadar bahwa lagi-lagi Nogitsune mencoba menipu mereka Bahkan di alam pikiran Stiles Maka Scott pun berusaha keluar dari lemari tersebut Kini Lydia dan Scott kembali bersama di sebuah ruangan yang sama Sewaktu mereka mencari keberadaan Akarnematen Di ujung sana ada Stiles bersama si Mumi Yang sedang bermain baduk atau go di atas Akarnematen Stiles terlalu fokus menata permainan di hadapannya Sehingga dia tidak menyadari bahwa Scott dan Lydia datang untuk menjemputnya ke dunia nyata Sementara itu Allison dan Kira berusaha melerai Isaac dan si kembar Tapi yang terjadi para werewolf tersebut malah mengincar mereka Chris pun masih disandra oleh Derek Berkali-kali Derek menekankan bahwa Chris tetaplah pemburu Dan tidak akan bisa berkawan dengan werewolf Tidak mau berbelit-belit menghadapi Derek Chris pun menjatuhkan bangkunya ke belakang Untuk mengambil pistol yang berada di bawah meja kerjanya Melihatnya otomatis membuat Derek bereaksi dengan cepat Tapi Chris sudah lebih dulu meletakkan ujung pistolnya tepat di dagu Derek Jika Derek terus menekannya seperti itu Mau tak mau Chris akan membunuhnya Kembali ke Scott dan Lydia Usaha keduanya memanggil Stiles tanpa gagal Lydia akhirnya berkata Walaupun Stiles bukan werewolf Tapi dia masih bagian dari kelompok Scott Dan tugas Scott sebagai Sang Alpha Adalah melolong untuk memanggil anggota kelompoknya Maka tanpa menunggu lama Scott pun langsung mengeluarkan lolongannya Lolongan Scott berhasil menggetarkan meja baduk Dan membuat Stiles tersadar di mana dia berada saat ini Selama Nogitsune merasuki tubuh Stiles Jiwa dan pikirannya dikelabui untuk memainkan permainan tersebut Pada saat itu Stiles langsung mengacaukan permainan di hadapannya Membuat si Mumi sontak marah dan berteriak dengan keras Teriakan Nogitsune sontak membuat Ethan, Aiden, Isaac, dan Derek pun jatuh pingsan Di saat yang bersamaan Scott pun tersadar Begitupun dengan Lydia Sementara Stiles masih tidak sadarkan diri Peter hanya mampu melakukan sebisanya Berhasil atau tidaknya Lydia tetap harus memberikan imbalan yang sudah dijanjikan Yaitu memberitahu nama anaknya Lydia akhirnya membisikkan sebuah nama Yaitu Malia Tate Tiba-tiba Stiles tersadar Dengan panik dia membuka lakban tersebut Untuk menarik keluar perban si Mumi dari dalam mulutnya Setelah semua perban itu keluar Tiba-tiba muncul sosok si Mumi dari tumpukan perban tersebut Scott dan Peter sontak menangkap si Mumi untuk membunuhnya Tapi Scott menyadari sesuatu Dan menyuruh Peter untuk berhenti Perlahan Scott mencoba membuka perban yang menutupi wajah si Mumi Dan ternyata orang di dalamnya adalah Stiles Tentunya adalah Stiles yang asli Yang selama ini diperdaya oleh Nogitsune Tanpa mereka sadari Nogitsune yang menyerupai wujud Stiles Kini telah menculik Lydia entah kemana Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!